I want to see Jesus, face to face, I want to run away. Ayat 14, tidak baik, tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Ini namanya taktik dagang. Ini kita sering lihat kalau orang tawar-menawar. Contohnya datang seorang yang ahli atau yang ekspert di area negosiasi. Tidak akan datang berkata, wow senang mungkin istrinya lihat satu perhiasan. Katakan mereka mau beli perhiasan bersama-sama di sebuah toko jewelry. Suami istri, suaminya ini orang yang pandai berdagang. Dia tahu lah ya banting harga, dia ngerti bagaimana pasang harga. Dia sudah biasa dengan jual beli, tapi istrinya lugus sekali. Senang ya senang, apalagi istrinya ini seorang pendoa yang sangat jujur hati. Masuk ke dalam, Pak ini aku cari, bagus. Langsung ditendang. Jelek, tidak bagus. Terlalu kecil ini. Perliannya ini cacat. Ini apa ini? Desainnya kurang kekinian. Dalam hati padahal, bagus sekali. Dia bilang apa? Tidak baik, tidak baik, tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu dia pergi, ia memuji dirinya. Ketika dapat, ngomong sama istrinya, Tahu enggak, ini bagus dan murah. Tapi tadi di depan si penjual, apa ini? Pelajaran apa kita bisa ambil dari ini kecuali? Tidak hanya tentang dagang. Bapak, Ibu, Saudara, jangan percaya setiap kata yang diucapkan orang. Manusia tidak selalu mengucapkan sejujurnya. Karena itu Anda tidak perlu reaksi dengan perkataan. Termasuk dalam pernikahan. Apalagi kalau sudah ada emosi di antara mereka. Ketika sudah ada amarah contohnya. Kata-kata seperti, aku nyesel kawin sama kamu. Tidak usah diartikan. Berarti kamu minta cerai. Kamu menyesal, berarti kamu menyesal. Tidak usah di teologi riah. Dia mungkin berkata, tidak baik, tidak baik. Tapi dalam hati tetap jatuh cinta. Buktinya kalau Anda pergi tetap dicari. Jangan reaksi dalam hubungan. Kalau reaksi nanti, harganya naik. Mengerti maksud saya? Aku nyesel kawin sama kamu. Langsung si laki-laki, karena terima mentah kata-katanya. Dia terpancing. Karena wanita kan tidak bisa ngomong. Wanita padai berbicara hingga perasaannya terkena kait. Hingga perasaannya terjebak, perempuan biasanya tidak bisa berbicara. Contohnya, Papa tidak cinta sama aku. Maksudnya, please say that you love me. Perempuan tidak selalu mengucapkan sejujurnya, karena mereka harus jaga harga diri. Tidak mungkin kan ngomong terus terang. Papa sekarang tidak pernah perhatikan. Maksudnya tidak pernah perhatikan. Kemarin apa? Saya ajak jalan-jalan segalanya. Laki-laki selalu telan mentah-mentah. Di sinilah sumber pertengkaran antara suami istri yang tidak pernah berujung logis. Biasanya laki menjelaskan, perempuan semakin kecewa. Betul ya yang wanita, ada saatnya laki-laki perlu shut up. Perlu diam. Dan mengerti dan dengarkan apa maksud hati wanita. Jangan perempuan dipaksa untuk bicara logis seperti laki-laki. Kalau mau ya silakan kawini pria. Saya tidak pernah mengerti dunia wanita. Ini semua cuma ilham. Jadi kalau perempuan merasa apa yang saya katakan benar, tolonglah hajing. Tolong batuk gitu, supaya saya tahu bahwa itu duniamu betul yang saya wakili sekarang. Satu, dua, tiga. Betul. Tepuk tangan itu saya. Laki jangan terima mentah-mentah. Disitulah sumber perdebatan yang tidak perlu. Padahal satu rangkulan dan bilang I'm sorry atau I love you sudah selesai. Yes or yes? Laki tidak. Tidak bisa. Apa maksudnya tidak pernah? Buktinya loh. Aku gini-gini. Wah tambah. Laki itu memang harus jadi pengacara. Jadi jangan makan mentah-mentah kata-kata. Do not believe in every word people say. Or at least please understand what they are trying to say. Jangan percaya setiap perkataan yang diucapkan manusia. Tapi kalau itu istri Anda sendiri. Bukan jangan percaya. Jangan sampai tidak percaya istrinya. Tapi lebih kepada perhatikan baik-baik apa yang sebenarnya dia ingin katakan. Ini adalah rahasia tentang tidak reaksi terhadap perkataan. Tapi dalam ilmu dagang ayat ini sangat relevan. Jangan percaya reaksi customer-mu. Lakukan homework-mu. Kerjakan PR-mu. Cari tahu kalau barang Anda ini desainnya itu memang sudah desain yang terkini. Jangan percaya kalau dia banting. Ini bukan desain kini. Bantah dengan jangan pakai emosi. Namanya dagang ngapain emosian. Ini enggak kekinian. Oh Pak, mungkin Bapak belum melihat. Kata, Oh saya ini di bidang ini loh Pak. Ini yang paling kini. Sekak. Dia sekak Anda, Anda mat. Sekak mat. Anda bilang sama dia protes supaya jangan sampai harga ditekan. Oh enggak Pak. Bapak salah loh. Bapak terakhir. Oh saya ini dari pameran. Ini yang paling kini. Rugi loh Pak. Anda kasih. Malah justru pucuk istrinya yang lemah. Anda bisa lihat. Singa kan lihat dulu. Rusa yang lemah untuk dimakan. Cik. Setelah ngomong sama papanya. Papanya supaya jangan sampai dia tekan harga sama suaminya. Ngomong sama istrinya. Cik. Ini bagus loh Cik. Ini tadi taci-taci paling suka. Sebentar lagi. Habis loh Cik. Papanya langsung. Anda harus tahu barangmu. Jangan gampang dibanting. Do your homework. Pastikan servis Anda wahid. Pastikan barang Anda itu kualitas. Jadi kalau nanti tanjah. Huanjah. Kalau mau mulai apa? Ber bertawar-menawar. Anda tidak di posisi bawah. Tapi alangkah baiknya jangan kaku juga kalau Anda mau berbisnis dan baik. Bukan cuma jewelry, anything apa saja. Kadang-kadang kita perlu bukan di markup. Kadang-kadang kita perlu memberikan diskonan mungkin bagi orang-orang yang bermental kortingan. supaya orang beli barang Anda itu merasa menang atas Anda. Padahal yang menang ya Anda yang dapat uang. Kadang-kadang perlu membuat customer atau klien kita atau pelanggan kita itu pulang rasa yee aku beruntung hari ini. Aku telah menghemat uang kita mah. Berapa? Padahal keluar uang. Penting untuk membuat customer kita pelanggan kita itu pulang merasa menang. Merasa kayak yee ini murah loh. Padahal dari sisi Anda aku untung banyak. Jadi jangan ngotot sama pelanggan. Pelanggan adalah raja. Cuma tinggal gimana caranya mereka bisa merugi dengan tertawa. Mungkin bayangin Anda bisa dapat pelajaran seperti ini di gereja loh bukan di marketing kelas. karena Salomo itu pedagang nomor satu. Emas pun jadi tidak ada harganya di tempatnya dia loh. Di luar sana harganya luar biasa karena dia yang ekspor semua. Padahal emas bukan dari situ. Dia punya pedagang saudagar itu pakai pakai yang namanya kapal-kapal yang dia bangun. Dia bangun perkapalan dia bawa semua dari mana-mana sampai ke situ dikelola dikirim ke sana lagi. Emas jadi mahal di luar murah di rumah. Ini orang pintar. Jangan cuma baca Alkitab. Padahal ayatnya cuma tidak baik tidak baik kata si pembeli tapi begitu ia pergi ia memuji dirinya. Tapi Anda bisa mengerti hakikat manusia. Anda bisa memposisikan diri dalam kuda-kuda. Turun harga sana rasa menang tapi Anda bisa jalankan dagang. Satu sisi lagi dalam keluarga jangan percaya mentah-mentah setiap kata-kata. Orang ngomong apa sama Anda dipikirin apalagi kalau wanita lucu kemuannya. langsung diet, 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 diet. Itu dipikirin seribu satu malam tahu enggak. Laki-laki juga sama. Laki-laki cuma bedanya komentarnya beda di hal-hal tertentu hal-hal yang lainnya. Laki-laki panasnya beda dengan wanita. Itu aja. Jangan dipikirin orang ngomong apa. Kadang-kadang orang cuma lata. Hamil ya. Tidak kok. Makanya yang laki-laki atau kita-kita yang perempuan perempuan laki atau perempuan atau wanita sama saja. Udahlah sebelum dia yang memberikan bocoran aku hamil jangan pernah tanya orang hamil atau tidak. Kecuali kalau memang besar sekali ya lebih baik jangan tanya. Kalau tanya itu susah dicabut. Kalau ternyata dia tidak hamil Anda berkata dia hamil berarti Anda olok-olok dia gendut. Tidak baik-tidak baik kata si pembeli lalu dia pergi memuji diri. Jangan percaya everything people say. Dan itu juga pelajaran berharga buat kita juga don't say anything you don't mean. Jangan ucapkan sesuatu kalau Anda tidak bermaksud sepenuh hati. Biasain jangan latah seperti yang saya pernah khotbah dulu ya saya di sini pernah khotbah tapi ibadah berapa. Jangan kemana-mana bawa timbangan. Temu orang pertama kali yang dikomentari berat badan. Kurusan ya gemuan ya selalu kenapa harus kurus dan gemuk gak kreatif gitu loh. Tanya yang lain kek. Jangan latah. Amin bapak ibu saudara. Belajar sesuatu sampai mana? Ayat 15 Sekalipun ada emas dan permata banyak tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ini saya sudah ajarin lawan kata latah adalah bibir yang berpengetahuan. Kadang-kadang saya berikan artinya dulu baru baca ayatnya. Sekarang kita baca ayatnya saya lanjut karena sudah saya jelaskan. Ayat 16 Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Ayat 16 ini simple mengajarkan pada kita dalam dunia dagang trading dalam dunia bisnes urusan cari uang. bukan saya enggak ajarkan kita enggak ambil resiko segala sesuatu selalu ada resiko dan ingatlah resiko tinggi segala sesuatu yang memberikan hasil yang tinggi akan datang dengan resiko tinggi. please jangan spekulasi. Karena itu dikatakan di ayat 16 ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain ini enggak masuk akar relevan buat hari ini tapi zaman dulu kalau pakaian itu diambil anda bisa di penjara. Zaman dulu itu mereka enggak ada matrai, tidak ada tanda tangan, tidak ada ini, tidak ada komputer, tidak ada file. Karena itu Yusuf ketika lari ditarik bajunya oleh istri potifar itu cukup bukti untuk memasukkan dia jebloskan dia ke bui. ambillah pakaian itu adalah ambillah jaminan dari orang itu ada apa-apa Yusuf bisa bui dia. Kalau gitu jangan dagang sama dia kalau tidak ada itu. Alias berdaganglah dengan aman. Jangan nafsu untuk cepat kaya karena cepat kaya juga bisa cepat bangkrut. Tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Jangan spekulasi kecuali kalau Anda kaya raya hilang sekian miliar tidak apa-apa ya silahkan. Tapi kalau itu adalah life saving atau tabungan seumur hidup Anda apalagi kuliah anak Anda ada di sana dan susu anak Anda juga di situ. Lebih baik Anda dan lebih baik kita dapat pemasukan yang rutin stabil meski tidak banyak. Lebih baik kita taruh harapan kita di pundi yang berbeda bukan di keuangan karena keuangan kita tidak bisa kaya mendadak lebih baik tingkatkan kebahagiaan. Lebih baik suntik dan investasi skill-skill keterampilan dan kepandayan-kepandayan terutama spiritual intelligence terutama intel rohani kemampuan baca orang dan segalanya kepada anak-anak Anda yang bisa Anda berikan tanpa uang. Kalau saya tidak bisa kaya saya akan jadikan anak-anak yang akan kaya nanti. Ada berbagai macam cara yang penting janganlah ingin menjadi kaya. Karena orang yang ingin menjadi kaya apalagi yang mendadak akan jatuh ke dalam macam pencobaan dan menyusahkan diri dia dengan berbagai hal yang tidak perlu di mata Tuhan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dengan kata lain berbisneslah dengan aman. Meskipun Anda mungkin di sini ada yang pegawai pegawai juga bisa berbisnes karena banyak orang akhirnya masuk ke investasi bodong. Hati-hati semua itu dimulai dengan karena ketamakan dimulai dengan bunga yang super tinggi demikian tingginya maha tinggi jangan lupa maha tinggi pula resikomu lo. Ya? Saya enggak ajarkan kita pesimis tapi ajarkan kita untuk punya perhitungan namanya bijaksana itu kan pertimbangan. Tentunya semua ada resikonya demikian pula kalau mau resiko kecil ya untungnya kecil saya tahu. Tapi kalau Anda dan saya sudah semakin diberkati kalau bicara soal materi baru bisa ambil resiko lebih tinggi kalau itu satu-satunya jangan resikokan kalau Anda punya angsa yang bertelur emas satu hari sekali jangan dipotong bebek angsa angsa di kuali nanti sisanya Anda akan berdansa sendiri karena gila maksudnya. Jangan dipotong semua untuk keluar 10 telur hari ini kecuali kalau angsa Anda punya anak salah satu telurnya tidak dijual telur emas itu muncul angsa emas lalu beranak-beranak silahkan Anda spekulasi dengan angsa yang pertama atau angsa yang terakhir mohon monggo silahkan kalau Anda mau lakukan tapi kalau itu angsa satu-satunya be smart don't do it don't do it for do it jangan lakukan untuk untuk uang maksud saya roti hasil tipuan sedap rasanya ayat 17 tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil itu dia ya hasil tipuan ada banyak bodong-bodongan enak ini saya jelaskan roh kudus jelaskan mulut saya lalu ayatnya tinggal dibaca tapi kita lihat ayat 18 sekali lagi rancangan terlaksana oleh pertimbangan itu lagi yang saya sudah jelaskan hikmat itu kan penuh dengan penuh dengan kalkulasi kalkulasi ini bukan berarti hitung-hitungan ada orang itu yang begitu pelitnya sama sopir taksi atau online atau apa kalau bukan langsung bayarnya online kalau bayarnya cash contohnya aduh cuma sisa sedikit loh Bapaknya yang ditunggu sampai 50 rupiahnya mana? 25 rupiah saya bukan berkata penuh pertimbangan itu penuh perhitungan perhitungan bukan pertimbangan kita harus generous dan murah hati jadi orang kalau sekali orang kecil selamanya orang kecil Anda bisa jadi orang kaya tapi orang kecil lihat gak orang kaya yang kikir tapi Anda bisa jadi orang kita bisa jadi orang biasa orang kecil tapi yang berhati besar sekali Anda tentukan hati Anda kecil selamanya forever you are little people orang kecil saya hari ini bisa kehilangan semua yang saya miliki kasih saya waktu 7 tahun saya bangun kembali saya bukan sombong saya akan kembangun kembali dengan Yesus dengan prinsip yang sama aku akan bangun kembali tidak ada alasan untuk iri hari ini semua yang saya punya dan saya miliki itu semua hasil pengelolaan dan pertimbangan demikian pula dengan kita semuanya kita gak usah nunggu nanti punya segala sesuatu saya juga tidak kaya raya kita bisa memutuskan kita jadi big people atau small people kita bisa jadi orang besar atau orang kecil tentukan hari ini tekan tombolmu sekarang saya tentukan today saya gak nunggu saya punya segala sesuatu I'm a big I belong to this group called big people bukan sana saya kaya raya tapi saya bermental juara saya minta juga semua kita diajari yang sama kita punya roh kudus yang sama kita ini satu pengembalaan saya juga domba di hadapan Yesus kalau saya bisa punya mental gini Anda juga harus punya mental begitu kita sama-sama maju kasih tepung tangan untuk Yesus Kristus rancangan terlaksana oleh pertimbangan sebab itu berperlanglah dengan siasat ayat 19 siapa mengumpat membuka rahasia apa ya ini sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut ini hikmat yang sangat simple banyak orang jebol di sini kalau ada orang ngomong sama kita eh tak beritahu ya tapi jangan beritahu ke siapa-siapa aku beritahu kamu rahasia aku sudah janji tidak boleh jadi aku ngomong sama kamu saja kalau dia sudah janji ngomong sama Anda saja berarti lain kali waktu dia janji sama Anda tidak bocorkan dia akan ngomong sama satu orang aku cuma aku janji sama dia kamu ngomong sama kamu kamu jangan bilang sama siapa-siapa orang sekali bocor mulut jangan beritahu dia rahasia apa-apa bergaul dengan seorang gosiper hanya dua cara satu mengajak dia bertobat dua jauhi dia orang yang bisa bocorkan rahasia orang lain akan bocorkan rahasiamu kalau Anda membocorkan rahasia Anda oh sorry Anda adalah membocor rahasia orang lain percayalah roh rahasiamu juga akan dibocor orang lain sebab orang yang membocorkan rahasia orang lain dia sendiri akan bocor rahasia sendiri karena itu jangan pernah bocor rahasia confidence confidential confidential satu hal yang saya lihat kelemahan orang Indonesia yang saya lihat di mana-mana karakter yang belum jadi di culture kebudayaan kita termasuk di dalam dunia rohani gereja kependetaan segala banyak orang itu jebol mulut saya tahu apa artinya tidak mudah menyimpan banyak rahasia sebagai hamba Tuhan saya simpan banyak rahasia orang kadang-kadang itu mau ngomong sama orang itu ada orang yang kayak kamu tapi kalau saya beritahu kamu yang itu kamu akan mengerti apa yang maksudku tapi tidak bisa harus jadi sumpah sikresi atau rahasia rahasia karena saya hargai saya tidak mau saya sendiri nanti tidak hati-hati bocorkan rahasia sendiri tidak ada rahasia apa-apa sih saya ini maksud saya kalau saya tidak bijaksana utarakan sesuatu yang akan menjadi gosip atau menjadi merusak iman orang karena saya tahu banyak Bapak Ibu Saudara Alkitab mengata siapa mengumpat membuka rahasia sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut mengumpat itu apa gerusak gerusuh itulah bahasa Jawanya orang yang kusak kusuk itu mengumpat orang yang hati-hati dengan orang seperti itu jangan ngomong apa-apa kalau mau ngomong apa-apa karena dia bocor mulut ngomong firman aja supaya dia beritakan injil kemana-mana don't trust yourself to him you will get disappointed jangan percayakan dirimu kepada orang itu karena Anda pasti akan kecewa dan dikecewakan indah ya ini semuanya ground rules atau peraturan dasar ini SD-nya Tuhan tapi kita sering melanggar bayangin dong Alkitab itu begitu relevannya waktu kita baca itu aplikatif sekali kita hanggar melulu bayangin hikmat Tuhan yang paling rendah namanya common sense pengetahuan umum paling tinggi namanya revelation pewahyuan saya harap yang paling rendah jangan dilupakan common sense common sense siapa mengutuki ayah dan ibunya pelitanyakan padam pada waktu gelap lain kali aja saya jelaskan waktu nanti bulan keluarga milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati nah saya mau berhenti di ayat 21 ini saya mau jelaskan sedikit tentang beberapa aspek milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati ke depan hati-hati dengan money game hati-hati oke lebih baik kita itu mendapatkan keuntungan daripada money game itu apa tawaran gak jelas dari perusahaan gak jelas dari luar negeri apalagi kita harus hati-hati mereka bisa caw anytime bisa lari setiap saat biasanya menggelitik rasa keserakahan di dalam diri kita dengan bunga yang sorgawi dan anda harus super hati-hati kalau ada yang seperti ini konvensional pun saya ngerti juga bisa salah pernah dalam sejarah kita bank pun akhirnya likuidasi lalu terjadi yang namanya semua nasabah kalang kabut semua gak ada yang aman si Tuhan sudah memberitahu di dunia ini selalu ada pencuri selalu ada ngengat gak pernah ada yang kekal saya ngerti tapi kita harus lebih bijaksana hati-hati karena meminimalkan apa yang tidak perlu terjadi milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati ini yang disebut dengan ingin cepat kaya lebih baik kalau anda dan saya punya visi untuk kekayaan visinya begini I'm a skill worker aku adalah seorang yang punya kealian dan keterampilan aku akan diberkati Tuhan dengan tekun racin dan dengan gigi Tuhan akan selalu memberi saya sabat dalam kerja tetapi pekerjaan aku akan diberkati dengan itu pelahan-lahan dengan saya punya prinsip yang jelas yang penting anak saya punya roh takut akan Tuhan yang akan terima langsung dari papa-mamanya itu free itu murah karena segala musim kehidupan mereka bisa lihat bahwa kami teruji dalam takut akan Tuhan punya sedikit mereka lihat papanya bersyukur selalu ada buah waktu kita kekurangan anak justru nambah syukurnya atau punya punya lebih saya bisa memberi anak bisa melihat generous hati atau melihat papa-mamanya murah hati kepada sesama anak saya tidak bisa kalah keluarga kami tidak bisa patah yang penting dia punya pendidikan Tuhan kau berjanji kau kasih aku anak kau harus sekolahkan tugasku kerja kau yang sekolahkan mereka entah lewat pekerjaanku atau lewat beasiswa kau akan sekolahkan kalau bisa aku kasih modal kerja kalau tidak bisa ya sudah mereka harus punya genius sendiri mereka harus lebih pintar papa-mamanya papa-mamanya tarik becak mungkin anak saya harus universiti bapak ibu lebih baik kita punya goal yang realistis gak bisa punya rumah kontrakan ya gak apa-apa asal kontrakannya itu sah suatu hari mungkin anak saya yang belikan rumah tapi saya sih gak mau repoti anak saya saya mau kontrak sampai mati ya gak apa-apa gak mungkin kalau saya hidup benar itu orang gak akan peduli sama saya apalagi keluarga sendiri asal saya menabur yang baik pasti menua yang baik pula oke kekayaan saya dari keterampilan bertumbuh pelan-pelan apa yang saya bisa tabung saya tabung investasi-investasi uang kecil pun saya akan tabung asal saya tidak kikir seperti sama supri taksi yang saya ceritakan tadi ya saya tahu dengan saya memberi saya gak mau saya gak mau berubah karena uang saya berubah menjadi orang yang gak baik gak mau saya tentukan saya mau jadi orang seperti apa kalau hari ini saya bisa memberi satu juta saya kasih satu juta kalau pemberian saya hanya mampu dua ribu rupiah saya kasih orang cuma dua ribu rupiah pokoknya saya tidak bisa menemukan diri saya dalam posisi saya tidak memberi apa-apa saya menolak untuk menjadi seorang yang kikir kalau anda punya prinsip seperti ini anda orang besar dan anda akan puas kita akan puas dengan pekerjaan kita karena keterampilan kita akan bangga karena kita diberkati kita diberkati karena skill kita dan semakin ditambah semakin ditambah oleh Tuhan nanti kekayaan harus didapatkan dengan cara demikian karena gaya hidup yang benar karena perspektif cara pandang yang kudus di hadapan Tuhan karena persiapan pengelolaan yang profesional dimulai dengan mengelola dengan benar hati sendiri nah nanti setelah kita bertambah-bertambah Tuhan kasih hikmat itu mau diinvestasikan di apa lalu tiba-tiba nanti akan muncul godaan masukkan ke kayak Las Vegas mesin tertentu yang bisa memberimu hasil tiba-tiba seperti judi please ditolak karena milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati saya tidak sarankan kalau sesuatu yang questionable yang bisa kita endus sesuatu rasanya tidak benar ini operandi operasinya seperti apa juga tidak jelas tapi kita cuma kutumati hanya fokus kepada berapa persen kembali bahkan 100% kalau perlu dan kita tergoda dan tergiur sekali don't throw away your life why the rush kenapa terburu kalau semuanya ada orang diem-diem burung gagak datang kasih Anda uang segitu banyaknya kalau memang itu halal warisan contohnya ya diterima jangan ditolak bodoh sekali kalau ditolak tapi kalau ini datang dengan resiko jadi bukan mau menghalangi kebahagiaan Anda atau keuntungan yang kemudian yang mungkin terjadi kemudian tapi jangan lupa hitung resikonya nanti Anda akan tanggung jika tidak jalan sesuai dengan rencana don't throw away your life jadi anak-anaknya juga ada banyak korban jangan sampai cemplung di situ money game contohnya be very careful hati-hati karena akan semakin banyak di dunia ini tidak ada yang baru di bawah matahari selalu terulangi dulu pernah ada orang kena ciak nanti kemudian mungkin keturunan Anda kena ciak harus punya prinsip yang jelas milik yang diperoleh dengan cepat akhirnya tidak diberkati stock contohnya stock itu judi kata orang saya punya teman yang memang orang yang ahlinya di area begini bagi dia saya bukan judi tapi saya sarankan kalau anda tidak tahu apa-apa saya tidak tahu apa-apa jangan masuk di situ saya juga tidak stock market itu seharusnya saya bukan orang yang pakar di sini tapi saya kasih sedikit masukan karena kita ini keluarga sekalipun nanti akan di youtube segalanya peduli amat saya ngomong dengan jemaat yang live di sini dulu these are my children in the lord ini anak-anakku dalam kristus saya patut memberi nasihat rohani kepada semua saya bukan pakar tapi saya kenal orang-orang yang memang studi di situ berkecimung orang-orang ini lakukan homework atau PR-nya mereka tidak sembarangan spekulasi apa kata orang mereka selidiki setiap perusahaan itu dengan profesional mereka orang-orang yang sungguh-sungguh kerjanya full time di situ dan mereka punya disiplin yang tinggi dan itu tergantung karakternya masing-masing anda bisa juga laptopnya berdiri di sini terus sampai jam 2 3 pagi bangun tidur bukanku terus mandi langsung pikirannya naik atau turun anda tidur sampai malam laptopnya nyala terus dengan angka-angkanya itu juga bisa kita bisa gila karena kita tidak tahu kapan naik kapan turun waktu naik mau lebih naik lagi lalu turun waktu turun nanti dulu tunggu naik eh tidak naik turun terus turun tahan terus merugi tunggu naik nanti kalau naik kurang naik belum seperti dulu naiknya kita tunggu lagi waktu naik-naik lebih tinggi seraka lagi nah isa tunggu lebih tinggi lagi lalu turun satu titik anda harus lepas dalam kondisi yang salah karena kita untung-untungan kita cuma lihat mana yang menggiurkan kalau orang-orang ada satu teman saya itu dia memang studi di situ dia memang berkecimpung di situ dan untuk long term jangka panjang bukan untuk cabut tabrak lari dapat untung sesingkat-singkatnya sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya sebanyak-banyaknya dan pukul 9 malam laptopnya tutup mau naik kayak segudang selangit dia juga gak peduli mau turun dia juga gak peduli I have a life to live aku punya kehidupan jam paham maksud saya kalau gak kita bisa gila gini terus terus gini bangun tidur pikirannya itu gak bisa doa kalau doa kalau naik gimana dengan keluarga juga begini kalau naik gimana saya sarankan jangan karena banyak orang masuk ke dalam sana bukan untuk long term kalau long term anda pasti gak akan untung banyak bisa untung banyak sama dengan kerja dengan keterampilan karena ujungnya nanti anda juga untungnya sedikit-sedikit ditumpuk lama-lama banyak jadi mau stok mau apapun semuanya harus lewat responsibility harus dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak milik yang diperoleh secara langsung dan cepat yang akhirnya tidak diberkati kalau masuk ke dalam stok market sudah motivasinya salah aku mau cabut tabrak lari dapat untung langsung hartawan biasanya akan membuat keputusan yang paling bodoh sejagat raya nantinya waktu anda masuk sudah salah anda keluarnya pasti tidak diberkati kalau anda masuknya dengan benar seperti teman saya yang bertanggung jawab bukan spekulan ujungnya juga sama dengan kerja lain pelan-pelan jangan sembarangan saya gak sarankan kalau anda tidak sekolah disitu teman kalau anda bukan orang yang memang ahli disana dan anda kalau anda disiplinnya sangat buruk tidak bisa kuasai hati doa aja bolong-bolong gak bisa segalanya don't enter there lebih baik lewat keterampilanmu jalan ini jalan itu toh pelan sampai ketujuannya itu ditumpuk pelan-pelan yang penting kelola hidupmu hari ini dengan benar Tuhan pasti akan tambah-tambahkan amin semoga disini lebih hati-hati semoga tidak ada lagi cerita pokoknya ginilah saya harap di seluruh dunia jangan deh apalagi di Indonesia tapi kalau sampai sana sini orang di ciak kanan-kiri jembat mawar syaron adalah orang yang paling susah di ciak uangnya kenapa rumputnya sudah ada antibiotiknya kasih tau tangan Tuhan tapi juga jaringan jadi orang yang begini jembat mawar syaron yang paling terkenal kemana-mana 25 rupiah pun diminta tidak pernah kasih tip sama orang apalagi dengan orang-orang lemah kita harus kasihan dong harus sering membantu jangan jadi jembat mawar syaron itu orang yang paling gak bisa di ciak uangnya tapi juga paling gak berani keluar uang jembat mawar syaron terkenal dengan ini kalau mereka pergi makan-makan sama teman-teman kalau setiap kali kasir sudah waktunya bayar dia selalu ke WC you little people or big people you decide kalau gak berani bayar jangan keluar makan lebih baik tolak bilang oh saya mau di rumah dan sebagainya saya minta supaya jembat mawar syaron adalah orang yang bijaksana tidak jatuh ekstrim kiri maupun ekstrim kanan kita adalah orang yang bertumbuh sama-sama pelan-pelan secara rohani keuangan hubungan semuanya semakin hari semakin menjadi seperti kristus supaya nanti ujungnya kita dipergantikan karena apa yang kita miliki pelan-pelan kita tumpuk karena tanggung jawab dan karena perkenanan Allah itulah tuwayan sebenarnya kasih tepuk tangan ke Tuhan haleluya mari kita semua bangkit berdiri praise the Lord Anda diberkati Tuhan amin puji Tuhan saya harap disini ada yang diamankan dan diselamatkan dan berbuat suatu kesalahan besar dalam hidupnya dan dalam karirnya Anda tidak sia-sia datang hari ini mendengar khotbah karena khotbah ini akan mencegah Anda untuk masuk dalam lubang berikutnya semoga hidup Anda diberkati kalau hidup Anda ada berkati yang senang ya Anda keluarga Anda kami turut senang kalau melihat jemaat kita jemaat kami dibahagiakan oleh Tuhan Jesus loves you we love you God bless you kasih tepuk tangan dari Tuhan come on selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.